Nah ini yang ingin saya bahas di video kali ini adalah Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah melakukan pemupukan pada kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Sahabat Tani dimanapun Anda berada Saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah mengklik channel saya ini Channel yang membahas seputar dunia pertanian khususnya petani kopi Di video kali ini saya ingin sedikit bertukar cara sahabat Tuh Bertukar cara mengenai perawatan kopi di bulan 4, 5 atau 6 sahabat Tuh Bagaimana kita ketahui biasanya para petani itu Khususnya petani kopi di bulan 4, 5 atau bahkan 6 itu Ramai-ramai melakukan pemupukan Atau sedang melakukan pemupukan Nah ini yang ingin saya bahas di video kali ini adalah Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah melakukan pemupukan pada kopi Khususnya di bulan 5 atau 6 atau 4 sahabat Tuh Nah ini yang saya bagikan itu hal yang biasa saya lakukan sahabat Tuh Ada pun hal-hal yang biasa saya lakukan sahabat Tuh Sebelum saya melakukan pemupukan atau sesudah melakukan pemupukan itu Sebelum saya melakukan pemupukan itu biasanya saya melakukan proses pembasmian rumputnya dulu sahabat Tuh Pembasmian rumputnya terlebih dahulu Nah kalau sampai nanti mau melakukan Soal pemupukan itu terserah sampean Mau menggunakan herbicida atau mau menggunakan mesin babat Atau mau menggunakan garuk monggo Intinya biasanya saya sebelum melakukan pemupukan itu Saya melakukan pemupukan rumputnya terlebih dahulu sahabatku Kenapa saya melakukan pemupukan terhadap rumputnya terlebih dahulu Ya tujuannya supaya nanti pupuk yang kita berikan itu Maksimal dimakan oleh tanaman yang memang kita pupuk Jadi tidak diganggu oleh gulma atau rumput Itu sahabatku Itu yang biasa saya lakukan sebelum melakukan pemupukan Nah ada pun hal yang biasa saya lakukan Baik ini saya lakukan sebelumnya atau sesudahnya pemupukan sahabatku Jadi ini yang kedua ini nanti Silahkan monggo sampean Mau dilakukan sebelum pemupukannya Atau dilakukan setelah pemupukannya itu monggo Karena saya juga biasanya ya saya lakukan sebelum pemupukan itu pernah Saya lakukan setelah pemupukan juga sering sahabatku Nah ada pun hal yang biasa saya lakukan sebelum atau sesudah melakukan pemupukan adalah Ya seperti ini sahabatku Ini jadi tunas-tunas yang seperti ini harus kita buangi terlebih dahulu sahabatku Harus kita buangi terlebih dahulu ketika kita mau melakukan pemupukan Nah kalau seandainya seandainya sahabatani tidak keburu waktunya mau melakukan pemupukan dulu Ya tidak apa-apa monggo-monggo mawon Tapi ada baiknya setelah sampean mau melakukan pemupukan di bulan 4 atau di bulan 5 Itu sebaiknya segera lakukan kegiatan yang seperti saya lakukan ini Membuangi tunas-tunas kecil yang memang tidak kita pelihara Atau tunas-tunas kecil yang memang tidak kita kehendaki kehidupannya sahabatku Nah ini harus rajin kita buangi setelah kita melakukan pemupukan Ataupun sebelum kita melakukan pemupukan Tujuannya sama sahabatku Tujuannya sama seperti kegiatan yang kita lakukan sebelum melakukan pemupukan Seperti pembasmian rumput ini tadi Tujuannya agar pupuk yang kita berikan itu ya maksimal dimakan oleh kopi Ataupun tunas-tunas tadi itu harus kita buangi Tujuannya ya supaya pupuk yang kita berikan itu tidak terlalu banyak mendapatkan gangguan Karena tunas yang seperti ini Selain memang tidak kita kehendaki kehidupannya Tunas yang seperti ini ya tetap ikut makan sahabatku Tetap ikut makan tapi sudah tidak menghasilkan buat kita Jadi kalau ini tidak kita segera Sesegera mungkin kita buangi ya Pupuk kita itu banyak yang tidak tepat sasaran Atau dimakan oleh tunas-tunas yang sebenarnya tidak menguntungkan buat kita Jadi untuk melakukan proses penunasan Atau kalau orang kampung saya bilang ya wiwil sahabatku Untuk melakukan proses pewipilan ini Waktunya ya monggo terserah sampean Mau dilakukan sebelum melakukan pemupukan itu lebih bagus Ataupun dilakukan sesudah pemupukan Itu juga tidak masalah Tapi kalau seandainya sampean melakukan pekerjaan yang seperti ini Setelah melakukan pemupukan Ini usahakan sesegera mungkin sahabatku Sesegera mungkin Jadi kenapa sih kok harus sesegera mungkin Ya karena pupuk yang kita berikan itu kan tujuannya untuk Memaksimalkan ranting-ranting ini Atau memperbaiki batang-batang yang mungkin sudah stres Karena melakukan pembuahan yang lebat Jadi kalau terlalu banyak tunas Terlalu banyak ranting Sementara tunas yang hidup Yang ikut makan itu kan pada dasarnya Kita sendiri sudah tidak menghendaki Ya lakukan dengan secepatnya Kalau sudah dipupuk itu jangan menunda-nunda lagi Lakukan sesegera mungkin agar pupuk yang kita berikan Bisa terserap maksimal tepat sasaran dan tepat tujuan Sahabat Tani dimanapun Anda berada Dan yang terakhir sahabatku Info harga kopi Info harga kopi untuk wilayah ulu belu bagian atas Sahabatku harga kopi untuk ulu belu bagian atas Terutama wilayah Gunung Sari Sahabatku kemarin beberapa hari yang lalu Saya jempat jual kopi walaupun sedikit Karena memang kopi semangan sahabatku Kopi merah 1-2 saya kumpulkan dan Alhamdulillah itu dapat Dan saya jual itu harganya sekitar Rp 55.000-Rp 56.000 Itu di kampung saya Sahabat Tani dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Itu saja video yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Salam Tani, Salam Sukses, Salam Bahagia Selalu berbahagia walaupun menjadi petani Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati